Yeheskiel pasal 4 ayat 1-17 Lambang pengepungan kota Yerusalem Engkau anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu dan ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem. Ukirlah kota itu dalam keadaan terkepung. Dirikanlah sebuah benteng pengepungan, timbun pula tanah menjadi tembok pengepungan. Tempatkan perkemahan tentara dan susun alat-alat pendobrak sekeliling kota itu. Lalu ambillah sebidang besi, dan dirikanlah itu di antaramu dengan kota itu menjadi dinding besi. Kemudian tujukanlah wajahmu ke arah kota itu, sehingga kota itu dalam keadaan terkepung, dan engkau lah yang mengepung dia. Inilah menjadi lambang bagi kaum Israel. Berbaringlah engkau pada sisi kirimu, dan aku akan menanggungkan hukuman kaum Israel atasmu. Berapa hari engkau berbaring demikian? Selama itulah engkau menanggung hukuman mereka. Beginilah aku tentukan bagimu. Berapa tahun hukuman kaum Israel? Sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu 390 hari. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu, dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda empat puluh hari lamanya. Aku menentukan bagimu satu hari untuk satu tahun. Tujukanlah wajahmu kepada pengepungan Yerusalem, dan kepalkanlah tinjumu kepadanya, dan bernubuatlah melawan kota itu. Lihat, aku akan mengikat engkau dengan tali, sehingga engkau tidak dapat berbalik dari sisi yang satu ke sisi yang lain, sampai engkau mengakhiri waktu pengepunganmu itu. Selanjutnya, ambillah gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan, dan sekoy, dan taruhlah dalam satu periuk, dan masaklah itu menjadi roti bagimu. Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu, yaitu 390 hari. Dan makananmu yang harus kau makan, akan ditentukan timbangannya, yakni 20 shikal satu hari. Makanlah itu pada waktu-waktu tertentu. Air minum pun bagimu akan ditentukan, seperenam hin banyaknya. Minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Selanjutnya Tuhan berfirman, Aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa, dan demikianlah mereka akan memakan rotinya najis di sana. Maka ku jawab, Aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan, dan dari masa mudaku sampai sekarang tak pernah kumakan bangkai, atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang sudah basi. Lalu firmannya kepadaku, Lihat, Kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia, dan bakarlah rotimu di atasnya. Sesudah itu ia berfirman kepadaku, Hei anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem, dan mereka akan memakan roti yang tertentu timbangannya dengan hati yang cemas. Juga mereka akan meminum air dalam ukuran terbatas dengan hati yang gundah gulana, dengan maksud supaya mereka kekurangan makanan dan minuman, dan mereka semuanya menjadi gundah gulana, sehingga mereka hancur di dalam hukumannya.